Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hari ini kita akan belajar mengenai penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya Hewan yang akan saya bahas pertama adalah kelelawar Kelelawar adalah hewan nocturnal Apa itu nocturnal? Nocturnal adalah hewan yang hidup dan mencari makan di malam hari Namun pada siang hari dia tertidur Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi atau sistem sonat Misul lagi, kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi atau sistem sonat Apa itu ekolokasi? Jadi, kelelawar dapat mengeluarkan bunyi yang nyaring atau berfrekuensi tinggi Yang nantinya suara tersebut akan dipantulkan kepada benda-benda di sekitarnya Biasanya dinding buah Sehingga kelelawar dapat memperkirakan jarak benda-benda di sekitarnya Berikut adalah gambar kelelawar Selanjutnya, hewan yang kedua Burung hantu Tentu kalian sudah mengenal burung hantu kan? Sama hal jangan melawan Burung hantu juga merupakan hewan yang nocturnal Atau hidup dan mencari makan di malam hari Serta tidur di siang hari Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam Untuk dapat mencari makan di malam hari Burung hantu juga memiliki leher yang sangat lentur Sehingga kepalanya dapat berputar ke belakang Burung hantu dapat mengembang di suara Sehingga burung hantu dapat terbang tanpa suara Jadi, mangsanya tidak akan mengetahui jika ia sedang dimangsa oleh burung hantu Berikut adalah gambar burung hantu Hewan selanjutnya adalah poke dan cicat Toke dan cicat Memiliki lapisan perkat pada kakinya Sehingga mereka mampu merayak di dinding tanpa terjatuh Toke dan cicat ini juga memiliki lidah yang panjang dan reket Untuk menangkap mangsa Yaitu biasanya berupa serangga Berikut adalah gambar toke dan cicat Hewan selanjutnya adalah unta Hewan unta memiliki beberapa ciri khusus Yang pertama, unta memiliki bulu mata yang panjang dan lebat Untuk apa? Untuk mencigang pasir masuk ke matanya Selanjutnya, unta memiliki tapak kaki yang melebar Sehingga memudahkan dia untuk berjalan di atas pasir Ciri khusus yang ketiga, unta memiliki unduk yang tinggi Yang berisi letak sebagai cadangan energi Dan terakhir, unta dapat menyimpan makanannya Dan air dalam jumlah yang banyak dalam perutnya Berikut adalah gambar unta Lanjut ke hewan yang terakhir Pingwin Pingwin tinggal di daerah dingin Oleh karena itu, pingwin memiliki lapisan minyak pada bulunya Agar tidak basah jika terkena air Kaki pingwin memiliki selaput untuk membantunya saat berenang Pingwin memiliki bulu berwarna hitam Yang dapat menyerap lebih banyak panas matahari Sehingga ia tidak akan kedinginan Dan yang terakhir, sayap pingwin berbentuk sirip Untuk membantu berenang di air ketika mencari makan Berikut adalah gambar pingwin Alhamdulillah, sekian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Ulang Sampai jumpa di video selanjutnya